selamat menikmati 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 syukur selamat menikmati 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 dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin aku yang akan menyampaikan firman, dan kiranya Tuhan berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan pulang dari kerja, agar bisa bersama-sama dengan kami berkumpul di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Baik-baikan. Anyway, aku pengen, aku sekarang degan banget, karena ini first lagi aku selama setahun aku nggak sharing karena corona, terus aku nggak dijadwalkin kan. Terus ini aku kayak super-super deg-degan gitu, jadi semoga apa yang aku sampaikan itu singkat, jelas, padat, dan teman-teman bisa mengerti apa maksudnya gitu. Ya, kenapa aku bikin temanya tuh perubahan gitu. Coba apa yang, kita flashback lah ya ke 2020 kemarin gitu. Perubahan apa sih yang signifikan banget gitu, yang kita rasakan gitu. Nggak hanya kita, tapi semua orang di seluruh dunia gitu merasakan. Itu ya dampak pandemi itu kan, COVID-19 gitu. Kayak dunia tuh berubah. Sekeliling juga berubah. Haruskah kita juga berubah gitu. Haruskah kita berubah? Dan jawaban dari pertanyaan ini tuh haruskah kita berubah ya, ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Melihat perubahan, kita yang mau berubah, dan orang yang melihat kita itu pasti kan akan turut ikut campur tangan gitu. Akan terusnya kayak, you can do it, you can do it loh. Lu bisa loh untuk berubah gitu. Orang-orang tuh nggak hanya manusia, tapi Tuhan juga akan turut ikut campur tangan gitu, dalam setiap perubahan kita. Dan kita sendiri yang berubah malah kayak, jadi merasa, aduh, insecure. Karena insecure jadi susah untuk pengen lanjutin gitu. Gue pengen merubah ini. Tapi satu sisi kayak gini, satu sisi gue kayak, masa sih gue bisa gitu? Masa sih gue bisa merubah ini gitu? Bisa nggak sih gue? Mampu nggak sih gue? Dan yang paling penting, kenapa, ini sih balik lagi ke pribadi aku ya, apa yang ada, apa yang terjadi dalam diri aku. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di saat aku ingin berubah, melupakan Tuhan gitu. Aku kayak nggak ingat gitu. Di saat aku berubah malah, aku kayak merasa, yaudah deh gue berubah, tapi ya berdoa ya sekedarnya gitu. Di tahun 2020 kemarin nih guys. Itu tahun ini, aku udah puji Tuhan udah nggak seperti itu. Terus, kita yang gitu malah kecenderungan, malah tidak ada kepastian gitu. Dalam melihat perubahan, adalah sesuatu yang menakutkan bagi kita yang mau berubah. Kecenderungan mereka akan bersikap defensif atau memilih untuk tetap dengan cara yang lama yang selalu mereka lakukan. Jadi kayak, gue yang mau berubah, tapi gue pengen berubah. Tapi gue udah, apa ya, udah selang berjalannya waktu, seminggu, dua minggu, di tengah-tengah tuh gue udah merasa kayak, apa yang gue ambil ini tepat nggak sih? Untuk gue memulai perubahan itu. Jalan dan cara yang gue ambil itu tepat nggak sih? Sampai pada akhirnya, tanpa kita sadari juga, itu tuh sebenarnya hanya membuat tuh ya muter-muter di situ aja gitu. Jadi, nggak ada titik, nggak ada titik berhentinya gitu. Jadi, percuma juga gitu. Kita terusin dengan cara yang awal. Sampai pada akhirnya kita nggak sadar, atau mungkin udah sadar, tapi karena males memikirkan atau emang belum tepat aja dapet waktunya atau kondisinya kita bisa mencari jalan yang lain untuk mencari jalan keluar lain untuk kita bisa berubah gitu. Jadi, nggak nge-stuck di situ aja. Namun sesungguhnya, untuk mengetahui apakah keputusan yang kita ambil itu tepat atau tidak, adalah lihatlah hasil dan dampaknya. Di kemudian hari gitu. kita akan bisa melihat hasil kita dan dampak yang kita dapatkan setelah membutuhkan waktu proses yang lama itu benar nggak sih perubahan yang kita, cara untuk berubah kita itu benar atau tidak gitu, tepat atau tidak. Pasti kan kebanyakan ya, kalau yang aku jalanin untuk berubah itu pasti membutuhkan proses yang panjang dan mumet banget. Dan pada akhirnya walaupun hasilnya tuh ya lumayan lah gitu, nggak yang terlalu apa yang ngomongnya, nggak terlalu signifikan banget, nggak terlalu bener-bener 100% berhasil gitu. Tapi seanggaknya kita udah mikir gini kan, ih berarti jalan yang gue jalan yang gue pilih ini tepat gitu. Sampai pada akhirnya gue menghasilkan hasil, menghasilkan buah yang baik gitu. Aduh guys, aku kayak tegang banget gitu nggak sih? Yaudah, sorry lah ya. Ini, aduh, aku tegang banget. Oke, terus kalau misalnya kita sama kayak tadi yang aku bilang, kalau misalnya di tengah-tengah kita merasa malah salah gitu, kenapa harus diterusin? Tandanya kita mengambil keputusan itu yang kita lakukan justru adalah keputusan yang keliru. adalah keputusan yang salah gitu. Jadi, jangan dilanjutin lagi. Cuman, perubahan tiap orang kan berbeda-beda gitu. Kalau aku, berubah itu susah. Jadi, aku coba berubah, tapi susah, jadi aku balik lagi gitu ke cara yang lama. Jadi, aku terus disitu. Sampai pada akhirnya menurut suatu kondisi yang memang oke, gue harus lanjutin. tapi gue harus pake cara lain. Nah, disitu gue langsung kayak narusin perubahan. Walaupun, ya tadi gue bilang tadi juga hasilnya belum terlalu sempurna, karena manusia tidak di sempurna. Jadi, yaudahlah, semua itu butuh proses gitu. Anyway, gue pengen cerita dari tema perubahan ini yang terjadi dalam hidup gue di tahun 2020 yang sangat, apa ya, sangat signifikan, sangat terasa sekali, yaitu menjadi diberikan tanggung jawab yang besar yaitu menjadi seorang ketua. Mungkin kalau yang kemarin ikut Old and New sudah tahu ceritanya, cuman aku pengen cerita singkat juga di sini supaya teman-teman yang kemarin gak ikut Old and New bisa mendengarkan juga. Dan nextnya nanti setelah aku berdoa, aku minta teman-teman untuk cerita sedikit tentang perubahan di tahun 2020 ke 2021 yang dialami oleh teman-teman. yang sangat aku rasakan itu menjadi ketua di saat kakak atau CICP PC aku untuk mendoakan aku terpilih menjadi seorang menjadi bagian dari kepengurusan itu aku awalnya happy banget guys karena aku pengen banget jadi seorang pengurus. Aku happy banget jadi aku lupa dengan segala hal. ya oke berdoa 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 karena aku tuh pengennya kan pasti disuruh pilih gitu ya lu mau pada waktunya kita langsung ada rapat gitu rapat untuk memastikan eh ya apa ya kayak mempatankan kalau misalnya gue jadi ketua atau ini gitulah pokoknya memastikan aku jadi apanya aku tuh langsung kayak happy banget karena aku tuh pengen banget jadi pemerhati guys aku suka banget jadi pemerhati gitu memperhatikan orang gitu tapi entah kenapa jalan Tuhan itu memang selalu berbeda-beda dan kita itu gak bisa tebak itu kayak gimana dan seperti apa saya pada akhirnya ternyata aku tidak terpilih menjadi pemerhati dan pada akhirnya tersisa aku sama Cicepi ya mau gak mau gimana ya ya pokoknya gitulah guys kalau diceritain yang panjang pokoknya pada akhirnya teman-teman pengurus yang kayak lu bisa Rin lu bisa gitu kenapa lu bilang lu gak bisa Tuhan tuh malah yang Tuhan tuh mau kasih suatu tanggung jawab tuh sama orang yang belum bisa dan mau gitu punya kemauan untuk bisa gitu jadi gak usah insecure atau gak usah merasa diri lu lemah atau gak bisa tuh gimana gitu karena perubahan itu baik lagi karena perubahan itu gak langsung gitu guys nah terus menjadi ketua ini yang sekarang gue perlu banyak merubah segala macam hal dalam diri aku sendiri dari sifat sikap tingkah laku perkataan terus kebawelan ini dan kebarbaran ini itu perlu banget diatur gitu biar tepat pada tempat dan waktunya gitu untuk melakukan itu semua sampai pada akhirnya aku tuh kayak merasa kadang ih kayak sekarang tuh jadi gak enakan gitu loh orang itu jadi gak enakan aduh kayaknya gue kalau kayak gitu keterlaluan deh tapi ya mau gimana lagi udah ketelanjur gitu yaudahlah nextnya gitu nah itu perubahannya sekarang lumayan cukup sulit dan bumet karena banyak sekali yang harus dirubah gitu tapi aku percaya gitu kalau Tuhan tuh kasih tanggung jawab ini secara cuma bukan secara cuma-cuma ke aku gitu dia dia percaya kalau aku tuh bisa ngejalaninnya aku bisa menghandlenya gitu jadi aku terberkati banget jadi ketua dan thank you guys thank you teman-teman yang sudah mendoakan pengurus kemarin untuk pemilihan kiranya aku bisa menjadi yang lebih baik lagi menjadi ketua dan pengurus-pengurus lain juga bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin ya itu sedikit cerita saja terus pada malam hari ini aduh cepat ya yaudahlah aku pengen ada satu ayat Alkitab yang bisa menguatkan kita semua di masa-masa seperti ini gitu sulit banget jadi kita parno keluar rumah ya juga takut gak keluar rumah ya tetap takut gitu jadi serba salah gitu sekarang jadi yang penting kita tetap stay positif aja positif thinking bahwa ya waktu Tuhan tuh pasti ada gitu ini mungkin dirubah nih tapi pasti semua itu ada tujuannya gitu kenapa apa yang kita alami akhir-akhir ini tuh terjadi dalam diri kita semua gitu ada di dalam Masmur 18 ayat 3 aku bacakan untuk kita semua ya Tuhan bukit batuku kubu pertahananku dan penyelamatku Allahku gunung batuku tempat aku berlindung perisaiku tanduk keselamatanku kota bentengku disini dibilang Tuhan tuh kalau di jadi satu ya Tuhan tuh sama kita tuh selamanya gitu apapun dari semua aspek kehidupan tuh ya di Tuhan jadi kita gak perlu takut yang pertama karena Tuhan karena Tuhan tuh kota benteng kita gitu Tuhan yang terus melindungi kita dari berbagai macam gangguan cuman kalau memang ada gangguan yang datang ya jalanin aja gitu berarti tandanya ya Tuhan ingin kita mencoba yang gagal-gagal dulu ya sesuatu dulu ntar bersenang-senangnya di hari kemudian gitu dan Tuhan itu tempat aku berlindung jadi kita jangan pernah jangan pernah malu untuk meminta Tuhan untuk Tuhan lindungi aku gitu seberapapun kalian gengsinya karena aku tipikal yang gengsi jadi untuk berdoa sama Tuhan aja tuh aku gengsi banget guys jadi hilangkan gengsi-gengsi tuh diturunkan karena cuman kalau kita udah gak bisa berbuat apa-apa manusia tuh udah gak bisa berbuat apa-apa ya cuman Tuhan gitu pegangan kita cuman Tuhan yang bisa bantu kita semua itu aja jadi semangat guys untuk mencapai perubahan yang kita inginkan semoga berhasil oke demikian sharing dari Karin aku kedengeran kan suaraku oke ya demikian dari sharing dari aku aku ingin tutup dalam doa dulu setelah itu aku ingin teman-teman menceritakan tentang perubahan yang kalian alami di tahun-tahun kemarin yuk mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami ya Tuhan hingga saat ini hingga bergantinya tahun ketahun ya Tuhan kiranya Tuhan terus pimpin kami dalam setiap kegiatan kami dan kiranya Tuhan terus pimpin kami ubah kami menjadi orang yang lebih baik lagi menjadi pribadi yang baik lagi bisa menjadi garam dan terang dimanapun dan apapun kami berada terima kasih Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin yeay aku udah lega guys aduh aku CPP boleh diberhentiin itunya recordnya aku ingin teriak nih terima kasih